Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kijabin yang suka berdindang Pada episode kali ini, Kijabin akan belajar tentang kendang Kendang itu sebenarnya adalah bagian dari gamelan Gamelan yang saya pelajari adalah gamelan Jawa Karena gamelan itu bisa dari Sunda, bisa dari Bali Nah, tapi ini dari Jawa saja Karena katanya saya itu keturunan Jawa Terang Jawa ini Tapi ya, hidupnya di Sumatera Oke, maaf ya Dalam kendang ini, sebenarnya kendang itu ada beberapa jenis Antara lain, yang pertama adalah kendang yang paling besar Itu disebut kendang bem Kemudian kendang yang agak kecil, ukurannya agak kecil Yang sedang, maaf, yang sedang itu disebut kendang sabet Kemudian yang kendang kecil, yang paling kecil itu biasanya disebut kendang ciblun Namun ada yang lebih kecil lagi, yang biasanya juga disebut ketipung Nah, dalam hal ini kita akan belajar tentang kendang Asik loh, ternyata main kendang itu asik Walaupun saya tidak terlalu lehai, tetapi ya akan saya mencoba untuk belajar kendang ini Karena ternyata saya belajar kendang itu belum lama Belum lama, saya itu sudah umur hampir 50 tahun baru kenal kendang ini Iya, karena sebelumnya saya itu memang suka musik Apa-apa saya pelajari, yang terakhir ini tentang gamelan ini Hampir 50 tahun baru saya bisa belajar tentang gamelan Tapi ya maaf, namanya kijabin itu memang suka berdendang Makanya apa-apa juga dipelajari Bahkan sekarang saya sedang belajar tentang biula Tapi tanya belum bunyi-bunyi Biula itu termasuk susah Oke, sekarang kita belajar tentang kendang Oke, kita mulai saja Namun jangan lupa bagi yang suka dengan kijabin yang selalu berdendang Tolong bantu subscribe, share, komennya, juga like-nya Oke, terima kasih Baiklah kita akan belajar tentang bukaan gending singo nebah Nah, singo nebah itu biasanya untuk ngiringi Pembukaan apa atau acara apa Seperti itu biasanya pakai singo nebah salah satunya Nah, kita akan buka kendang itu Walaupun sebenarnya sudah dibuka dengan bunang Seperti pada minggu sebelumnya Kita sudah membuka bunang singo nebah ini Sudah saya upload Nah, sekarang kita sambung dengan kendangnya kayak apa Mari kita lihat Setelah kita mendengar bunyi bunangnya Baru kita saut dengan kendang kita Nah, mohon kita perhatikan bahwa Antara tangan kanan dan tangan kini Itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak dibisah-pisahkan Maka kendang sabet ini Kendang sabet ini menjadi kendang yang Yang biasanya selalu dipakai secara umum Walaupun harus ada kendang gong Kendang pemini biasanya bunyinya bersamaan dengan gong Gong suo atau gong besar ya Yang disebut gong-gong besar itu Tangan kanan yang Apa yang Gong yang kecil itu biasanya untuk Gong Biasa disebut kemukul Yang ada angkanya itu disebut kemukul Kemudian yang sebelah kiri itu Bisa pas pun yang Suara gong Gong suo atau kepas yang terakhir adalah Gong yang besar itu Buka itu perlu kita belajari Seperti ini juga Sekali lagi kita lihat ya Mengenai pembukaan Untuk kendangan Singoneba Kita harus pandai untuk Mengepaskan air ramah Antara kendang dengan suara bunang Dan kemudian yang disaut dengan Yang lainnya Ini asik sekali Kalau kita sudah berani untuk belajar seperti itu Maka nanti kita akan Sampai pada bagaimana Membuat Suara gamelan itu menjadi Cepat ataupun menjadi lambat Itu penting Itu penting sekali Supaya kita bisa dikatakan Misalnya main kendang lah Kadangkala kita sudah Main kendang Cepat 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 Tapi tidak tahu caranya Mempercepat tempuh Memperlambat tempuh Maka perhatikan berikut ini Bagaimana cara Membuat tempuh menjadi Lebih cepat Membuat tempuh lebih cepat Atau lebih lambat Itu setelah kita menemukan Pada Kendang Di sebelah kiri Atau yang Sudah sampai di Gong Itu baru kita akan Merubah tempuh itu Kalau kita sudah sampai pada Gong su Ataupun Gong besar Kita bisa Rubah Menjadi Tempuh lebih cepat Atau menjadi Lebih lambat Tergantung Di situ Maka jangan membuat Nirama menjadi Lebih cepat Bukan pada Saat setelah Gong su Atau Gong besar Untuk Keliru Maka kacau Maka perhatikan Bawah ini Kita coba Sekali lagi Kita lihat ya Oke Kita lihat Satu Dua Tiga Tempuh akan Lebih cepat Terlihat sekali Tempuh menjadi Lebih cepat Setelah Tempuh menjadi Lebih cepat Maka kita Akan Nah itulah Irama akan Menjadi Lebih cepat Setelah itu Melancarkanlah Bahwa Kita sudah Menemukan Irama itu Menjadi Lebih cepat Kalau kita Mau menambah Lebih cepat Lagi Sampaikan dulu Sampai Apa Irama itu Sampai pada Gong Su Atau Gong besar Lagi Baru kita Akan menambah Lagi Tempuh itu Nah Menjadi Lebih cepat Maka Iramanya Akan Lebih cepat Kemudian Atau Mau Membuat Lebih lambat Lagi Maka Kita harus Nunggu lagi Kapan Jatuhnya Gong itu Terus Sampai pada Jatuhnya Gong Dan ketika Tangan kita Sudah Sampai pada Gong Yang besar Itu Maka Kita akan Membuat Irama Lebih Lambat Lebih Cepat Hal Yang terakhir Hal Yang terakhir Adalah Kalian Mengenai Bagaimana Cara Menghentikan Sebuah Irama Kelonengan Ini Kadangkala Kita itu Bisa Bisa Cepat Cepat Sepat 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 Pokoknya Sesuai Selera Kita Mau Buat Seperti Apa Tapi Bang Menghentikan Bingung Gimana Menghentikannya Ini Temannya Jalan Terus Yang Bawa Saron Jalan Terus Yang Bunang Jalan Terus Yang Gong Jalan Terus Yang Peking Jalan Terus Ataupun Yang Kenong Jalan Terus Karena Dia Tidak Dihentikan Cara Menghentikan Harus Seperti Apa Mari Kita Pelajari Cara Menghentikan Melalui Kendangan Ini Coba Kita Lihat Pada Prinsipnya Kendangan Akan Bisa Berhenti Yang Di Komando Oleh Pengendang Itu Dengan Cara Setelah Ya Prinsipnya Adalah Setelah Gong Itu Sampai Maka Kita Akan Merubah Maka Perhatikan Cara Menghentikan Sebuah Irama Melalui Melalui Di Kemandui Seperti ini Caranya Setelah Setelah Gong Maka Akan Direm Dengan Irama Yang Memperlambat Memperlambat Sehingga Akan Teman-teman Yang lain Akan Otomatis Perlambat Dan Ada Irama Yang Agak Berbeda Yaitu Membuat Tanda Bahwa Ini Akan Berhenti Itu Adalah Dengan Tek Dung Tek Dung Tek Dung Gelur Nah Coba Lihat Ini Sekali Lagi Seperti Itulah Kira-kira Mau Berhenti Oke Mari Kita Akan Lihat Kelengkapannya Dari Belajar Kendang Mulai Pembukaan Menaik Menaikkan Tempo Atau Menurunkan Tempo Dan Juga Sampai Pada Penutupan Seperti Yang Terlihat Pada Video Anak-anak Yang Sedang Belajar Gamelan Berikut Ini Terlihat Aspare Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton